Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu sore terdapatlah dua ekor katak yang sedang berlompatan di sebuah pekarangan Keduanya terlalu asik berlompatan hingga tanpa mereka sadari mereka akhirnya tiba di sebuah bibir sumur yang dangkal Dan tanpa sengaja mereka tercebur ke dalamnya Keduanya panik dan berusaha berlompatan ke luar sumur Kegeduhan yang mereka buat menarik perhatian teman katak di sekitarnya Hingga tak lama kemudian mereka pun datang dan mulai merubung sambil berteriakan Lompatlah kesana, lompatlah kesini Yang lain, lakukan ini, lakukan itu Setelah beberapa lama katak-katak di luar sumur menyadari bahwa tidak ada harapan Bagi mereka untuk keluar Mereka menyarankan agar kedua katak tersebut menyerah Dan menunggu saja saat-saat kematiannya Katak yang pertama menerima nasibnya Dan tidak berbuat apa-apa Sedangkan katak yang kedua terus melompat-lompat Katak-katak di luar sumur kembali berteriak-teriak dan memberikan tanda pada katak yang kedua agar menyerah Beberapa lama kemudian tanpa diduga katak kedua melompat dengan tinggi dan akhirnya berhasil keluar dari sumur Kegembiraan menyeruak di antara mereka Katak-katak lainnya bertanya pada katak kedua itu Mengapa kamu terus saja melompat padahal kami berseru-seru agar kamu menyerah Apa? Apa? Bicara lebih keras Hujar si katak kedua itu Teman-teman katak pun mengulangi pertanyaan mereka dengan suara lebih keras Katak kedua itu dengan menjawab Aku tidak bisa mendengar kalian Yang kulihat tadi Kalian sepertinya sedang memberiku semangat Tidak ada yang menyadari Tapi ternyata katak yang kedua itu tuli Sungguh menarik pesan yang bisa diambil dari cerita ini Terkadang kita terlalu memperdulikan apa yang orang lain katakan kepada kita Tanpa memperhatikan potensi yang ada di dalam diri kita Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!